Intro Kaitannya dengan yang tadi ibu sampaikan nih Tentang asal-masal sampai kode sekarang ketertarikan terhadap pangan Nah, apa yang ibu lihat tentang Kenapa ibu sangat tertarik dengan pangan lah seperti itu Apa sih pangan itu? Apa sih pangan itu ya? Kenapa sih saya tertarik dengan pangan? Kita ini kan hidup menjadi lifelong learner Artinya meskipun sudah selesai sekolah Sebenarnya kan pembelajaran itu proses pembelajaran gak pernah selesai Karena apa yang disediakan oleh semesta ini itu begitu besar Dan kemampuan kita untuk mengetahui itu begitu kecil Dan waktu kita untuk hidup itu begitu singkat Untuk bisa menyerap semua yang ada di semesta ini Nah, saya juga baru ya, saya masih belajar Tetapi yang saya tahu tentang pangan itu adalah Kaitan manusia dengan alamnya Jadi, pangan itu kan kebutuhan kita Karena kita punya tubuh fisik, maka kita harus makan Kalau kita gak punya fisik, gak jadi masalah makanan gitu ya Nah, kita juga melihat misalnya Semua orang tahu lah Dulu, zaman saya kecil ya Atau zaman saya sekolah gitu ya Di sekolah saya tuh jarang sekali ada Ada anak yang gemuk gitu ya Jadi semua badannya kurus-kurus gitu ya Maksudnya biasa lah gitu ya Begitu ada anak yang gemuk itu pasti akan stand out sekali Akan menjadi menonjol gitu loh Karena jarang orang gemuk Tetapi dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi Kita melihat makin banyak yang gemuk Dan bahkan kalau melihat anak-anak muda sekarang Jadi malah gak ada yang kurus Semuanya tuh berisi gitu ya Semuanya tuh montok ya Itu kan perubahan yang pastinya dari makanan Karena ini kan makanan semua Ini kan akumulasi dari makanan kan Makanya menjadi penting gitu ya Kemudian saya juga melihat beberapa Banyak sekali orang-orang yang saya kenal itu mati muda 40 tahun udah kena stroke 40 tahun udah kena serangan jantung Darah tinggi Ada yang sudah mengkonsumsi obat secara permanen gitu ya Ya ini apalagi kalau bukan makanan Gaya hidup lah ya kita bilangnya secara keseluruhan Artinya Makan itu bukan cuma buat kenyang gitu ya Makan itu bukan cuma buat enak gitu Dia kebutuhan Dia kebutuhan Apa namanya Pokok kita ya Kebutuhan survival Untuk bisa survive Manusia ini kita harus mengkonsumsi makanan gitu ya Tapi makanan apa yang mau kita Apa namanya Masukkan ke dalam tubuh kita Ini kan akhirnya jadi penting Diplomasi Pangan Nah Indonesia ya Tanah Nusantara ini kan Kaya sekali gitu ya Betapa banyak sebenarnya kita punya Kita punya jenis-jenis pangan Jenis-jenis tanaman pangan yang Belum ter Belum ter Semuanya Tereksplor Manfaatnya Dan juga belum termasyarakat gitu ya Kita sering denger orang tua kita Mengkonsumsi Rempah-rempah Dan segala macam Orang di luar negeri baru 5-4 tahun belakangan mungkin kan Tergila-gila sama Rempah-rempah Kunyit lah Apalah Kelor dan segala macam Nah kita Ada gitu di halaman rumah kita Nah ini yang Yang kemudian Jangan sampai Kita harus Makan Makanan yang tumbuh di halaman kita Tapi Tahunya dari luar gitu ya Kenapa sih kita gak Coba cari sendiri Kenapa Kearifan lokal pengetahuan itu Gak kita kembalikan Karena kan ada arus pengetahuan Yang terputus sebenarnya ya Nenek moyang kita dulu tahu Informasi itu bergerak dari Sini kemudian Menyebar ke luar negeri gitu ya Tapi kemudian ada Informasi yang terputus Arusnya itu berbalik Kita dijijelin informasi Dari luar semua Dan kita mengikuti itu Sementara Barangnya adanya disini Itu kan ironis kan Ya Saya juga jadi merasa bego gitu ya Ketika Ketika kita baca semua informasi Ini kan semuanya ada disini ya Kenapa sih kita gak Lebih menekuni ini gitu ya Ini kekayaan Apa namanya Pangan kita Kebudayaan kita gitu ya Harusnya kita lebih Punya banyak perhatian Dan harusnya ini menjadi gerakan Kaitannya dengan yang tadi Ibu sampaikan nih Tentang Asal-masal sampai kode Sekarang ketertarikan terhadap Pangan Nah Apa yang ibu lihat tentang Kenapa ibu sangat tertarik Dengan pangan lah Seperti itu Oke Apa sih pangan itu Apa sih pangan itu gitu ya Kenapa sih saya tertarik dengan pangan Kita ini kan Hidup Menjadi Lifelong learner Artinya Meskipun udah Selesai sekolah Apa segala macem Sebenarnya kan Pembelajaran itu Proses pembelajaran Gak pernah selesai gitu ya Karena Apa yang Disediakan oleh semesta ini Itu Begitu besar Dan kemampuan kita Untuk mengetaruhi itu Begitu kecil Dan waktu kita Untuk hidup itu Begitu singkat Untuk bisa menyerap Semua yang ada di semesta ini Nah Saya juga baru ya Saya masih belajar Tetapi yang saya tahu tentang Pangan itu adalah Kaitan manusia dengan Alamnya Jadi Pangan itu kan Kebutuhan kita Karena kita punya tubuh fisik Maka kita harus makan Kalau kita gak punya fisik Gak jadi masalah Makanan itu ya Nah Kita juga melihat Misalnya Semua orang tahu lah Dulu Zaman saya kecil Zaman saya Sekolah gitu ya Di sekolah saya itu Jarang sekali ada Anak yang Gemuk Jadi semua Badannya kurus-kurus Maksudnya Biasalah gitu ya Begitu ada anak yang gemuk Itu pasti akan Stand out sekali Akan menjadi menonjol Karena jarang orang gemuk Tetapi Dari tahun ke tahun Dari generasi ke generasi Kita melihat Makin banyak yang gemuk Dan bahkan Kalau ngelihat Anak-anak muda sekarang Jadi malah gak ada yang kurus Semuanya tuh Berisi gitu ya Semuanya tuh montok ya Itu kan perubahan Yang pastinya Dari makanan Karena ini kan makanan semua Ini kan Akumulasi dari makanan kan Makanya menjadi penting Gitu ya Kemudian saya juga Melihat beberapa Banyak sekali orang-orang Yang saya kenal itu Makin muda Ya 40 tahun udah kena stroke 40 tahun udah kena Serangan jantung Darah tinggi Ada yang sudah Mengkonsumsi obat Secara permanen Gitu ya Ya ini apalagi Kalau bukan makanan Gaya hidup lah ya Kita bilang ya Secara keseluruhan Artinya Makan itu bukan cuman buat kenyang Makan itu bukan cuman buat enak Dia kebutuhan Dia kebutuhan Apa namanya Pokok kita ya Kebutuhan survival Untuk bisa survive Manusia ini Kita harus mengkonsumsi Makanan Tapi makanan apa yang mau kita Apa namanya Masukkan ke dalam tubuh kita Ini kan akhirnya jadi penting Diplomasi Pangan Nah Indonesia Tanah musantara ini kan Kaya sekali Betapa banyak Sebenarnya kita punya Kita punya Jenis-jenis Pangan Jenis-jenis tanaman pangan Yang Belum ter Belum ter Semuanya Tereksplore Manfaatnya Dan juga belum termasyarakat Kita sering denger Orang tua kita Mengkonsumsi Rempah-rempah Dan segala macam Orang di luar negeri Baru 5-4 tahun belakangan Mungkin kan Tergila-gila sama Rempah-rempah Kunyit lah Apalah Kelor Dan segala macam Nah kita Ada gitu Di halaman rumah kita Nah ini yang Yang kemudian Jangan sampai Kita harus Makan Makanan yang tumbuh Di halaman kita Tapi Taunya dari luar Gitu ya Kenapa sih kita gak Coba Cari sendiri Kenapa Kearifan lokal Pengetahuan itu Gak kita kembalikan Karena kan ada arus Pengetahuan yang terputus Sebenernya ya Nenek moyang kita dulu Tahu Informasi itu bergerak Dari sini Kemudian Menyebar ke luar negeri Tapi kemudian Ada Informasi yang terputus Arusnya itu berbalik Kita dijijelin Informasi dari luar semua Dan kita mengikuti itu Sementara Barangnya Adanya disini Cepan ironis kan Ya Saya juga jadi merasa Bego gitu ya Ketika kita baca Semua informasi Ini kan semuanya Ada disini ya Kenapa sih kita gak Lebih menekuni ini Ini kekayaan Apa namanya Tangan kita Kebudayaan kita Harusnya kita Lebih punya Banyak perhatian Dan harusnya Ini menjadi gerakan Kaitannya dengan yang Tadi ibu sampaikan Tentang Asal muasa Sampai kode Sekarang ketertarikan Terhadap Pangan Apa yang ibu lihat Tentang Kenapa ibu sangat Tertarik dengan Pangan Seperti itu Apa sih Pangan itu Apa sih Pangan itu Kenapa sih Tertarik dengan pangan Kita ini kan Hidup Menjadi Lifelong learner Artinya Meskipun udah Selesai sekolah Apa segala macem Sebenarnya kan Pembelajaran itu Proses pembelajaran Gak pernah selesai Karena Apa yang Disediakan oleh Semesta ini Itu Begitu besar Dan kemampuan kita Untuk mengetarui itu Begitu kecil Dan waktu kita Untuk hidup itu Begitu singkat Untuk bisa menyerap Semua yang ada Di semesta ini Nah Saya juga baru ya Saya masih belajar Tetapi yang saya tahu Tentang pangan itu Adalah Kaitan manusia Dengan Alamnya Jadi Pangan itu kan Kebutuhan kita Karena kita punya Tubuh fisik Maka kita harus makan Kalau kita gak punya fisik Gak jadi masalah Makanan itu ya Nah Kita juga ngeliat Misalnya Semua orang tahu lah Dulu Zaman saya kecil Zaman saya Sekolah Gitu ya Di Sekolah saya itu Jarang sekali Ada Anak yang Gemuk Jadi semua Badannya kurus-kurus Maksudnya Biasalah Begitu ada anak yang gemuk Itu pasti akan stand out sekali Akan menjadi menonjol Karena jarang orang gemuk Tetapi Dari tahun ke tahun Dari generasi ke generasi Kita melihat Makin banyak yang gemuk Dan bahkan Kalau melihat anak-anak muda sekarang Jadi malah gak ada yang kurus Semuanya itu Berisi Semuanya itu montok Itu kan perubahan Yang pastinya Dari makanan Karena ini kan makanan semua Ini kan Akumulasi dari makanan Kan Makanya menjadi penting Gitu ya Kemudian saya juga Melihat beberapa Banyak sekali orang-orang yang saya kenal Itu mati muda Ya 40 tahun udah kena stroke 40 tahun udah kena Serangan jantung Darah tinggi Ada yang sudah mengkonsumsi Obat secara permanen Gitu ya Makan itu bukan cuman buat kenyang Makan itu bukan cuman buat enak Dia kebutuhan Dia kebutuhan Apa namanya Pokok kita ya Kebutuhan survival Untuk bisa survive Manusia ini Kita harus mengkonsumsi Makanan Tapi makanan apa yang mau kita Apa namanya Masukkan ke dalam tubuh kita Ini kan akhirnya jadi penting Diplomasi Makanan Nah Indonesia ya Panah Nusantara ini kan Nah iya sekali gitu ya Betapa banyak sebenarnya Kita punya Kita punya Jenis-jenis Pangan Jenis-jenis tanaman pangan Yang Belum ter Belum ter Semuanya Tereksplore Manfaatnya Dan juga belum termasyarakat gitu ya Kita sering denger Orang tua kita Mengkonsumsi Rempah-rempah Dan segala macam Orang di luar negeri Baru 5-4 tahun belakangan Mungkin kan Tergila-gila sama Rempah-rempah Kunyit lah Apalah Kelor Dan segala macam Nah kita Ada gitu di halaman rumah kita Nah ini yang Yang kemudian Jangan sampai Kita harus Makan Makanan yang tumbuh di halaman kita Tapi Tahunya dari luar gitu ya Kenapa sih kita gak Coba cari sendiri Kenapa Kearifan lokal Pengetahuan itu Gak kita kembalikan Karena kan ada arus pengetahuan Yang terputus Sebenernya ya Nenek moyang kita dulu tahu Informasi itu bergerak Dari sini Kemudian Menyebar ke luar negeri Tapi kemudian Ada Informasi yang terputus Aruti itu berbalik Kita dijijelin Informasi dari luar semua Dan kita mengikuti itu Sementara Barangnya Adanya disini Itu kan ironis kan Saya juga jadi merasa Bego gitu ya Ketika kita baca Semua informasi Ini kan semuanya Ada disini ya Kenapa sih kita gak Lebih menekuni ini Ini kekayaan Apa namanya Tangan kita Kebudayaan kita Harusnya kita Lebih punya banyak Perhatian Dan harusnya ini Menjadi gerakan Kemudian juga Yang saya lihat Karena Odesa itu Berkait Kerja-kerjanya berkait Dengan pemulihan tanaman Dengan tanah Saya juga jadi Belajar Native seeds disini Apa sih Tanaman lokal disini Apa sih Kemudian sejarah Dari tempat ini sendiri Lalu kebudayaan Masyarakatnya Karena kan Jawa Barat ini Luas ya Banyak gitu ya Tetapi juga Di setiap desa Akan beda-beda Jadi di kecamatan Cimenyan ini Pengetahuan yang saya dapat Dari Jajang Maupun Mangdujang Juga dari Mangroha Kemarin setelah Jalan ke beberapa tempat Disini kan Kalau orang daerah sini Itu Banyaknya bertani ini Kalau orang daerah sini Tidak begini Mereka tuh Kebiasaannya ini Kalau disini Lebih padat Kalau disini Tidak ada air Nah Itulah Kehasannya Saya baru tahu bahwa Daerah perbukitan Yang kita Mengasumsikan Daerah bukit itu Harusnya Banyak airnya Subur gitu ya Ternyata disini Kebalikannya Susah air Dan segala macam Kita mikir Kalau di desa itu Orang Karena banyak Yang menanam Bertani Sering makan sayur Ternyata permasalahannya Di Odesa Banyak sekali Masyarakat yang Tidak mengenal Sayuran Padahal mereka Mungkin punya Di halamannya Salah satunya Kehasan Kehasannya Kemudian juga Mungkin Dari lokasi disini Ada Curug Ada dirubat template Dan segala macam Saya juga jadi tahu Ini ternyata adalah Semacam puncaknya Bandung Dimana orang-orang kota Membeli tanah disini Kemudian membangun Bila-bila yang banyak Mangkrak itu Apa namanya Dan Seiring dengan Pembangunan yang ada Ternyata masyarakat Aslinya tetap Tertinggal Bahkan mungkin Cukup Mengenaskan Karena Jarak Cimenyan ini Dari ibu kota Jawa Barat Sangat dekat Tapi Ketertinggalan Masyarakat disini Sungguh Nampak jelas Dan memperhatikan Papaya itu Makanan sehat Yang murah Dan bisa didapatkan Dimana-mana Ditanam juga Gampang Ini makanan yang baik Untuk kulit Makanan yang baik Untuk pencernaan Jadi tiap hari Sebaiknya makan papaya Ini kebiasaan Saya tiap hari Bangun tidur Setelah minum air putih Makanan yang pertama Masuk ke dalam perut Adalah papaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!